Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Drama tadi menyentuh hati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 pasti akan dilakukan itu bertahan di satu tahun saja terasanya nanti mungkin lambat, tapi sebenarnya satu tahun adalah proses yang sangat cepat, dan tanpa sadar nanti insya Allah teman-teman satu persatu sudah mulai nelesaikan hafalannya insya Allah, atau mungkin ada beberapa teman yang mengurutkan waktu lebih lama, ya tak apa-apa yang penting selesai sampai akhir khusus untuk teman-teman regular ya karena perubahnya apa, metode ya sehingga yang harusnya sampai selesai, tapi ada beberapa yang belum selesai bisa dilanjutkan, silahkan saja tapi intinya berterima kasih pada Allah atas kesabaran yang sudah Allah berikan pada teman-teman hingga bisa bertahan dengan semuat dan kami pun para keluarga besar para pengurus masuas terus memikirkan bagaimana caranya agar teman-teman terus berkembang itu sebabnya, di satu sisi ini para tantrisan terihan sudah selesai ada yang fain rasing dan sebagainya mereka berpikir bagaimana caranya supaya pesantar ini terbangun kemudian di satu sisi ada teman-teman mungkin musyrifah atau yang terlibat langsung dalam bidang pengajaran berpikir bagaimana caranya ini anak besar selesai atau mungkin kita juga berpikir bagaimana ya caranya menjalankan kerjasama dengan kampus-kampus walau saat ini masih ada di Indonesia saja untuk teman-teman bisa mendapatkan basis uang kuliah dan Alhamdulillah di bulan September ini kalau tidak salah 10 orang sudah kuliah di di Raku ya dan kemudian 4 orang sudah kuliah di UMJ termasuk Manda yang mengambil S2 teknologi pendidikan dan juga beberapa teman lainnya yang juga sudah mengambil untuk kuliah dan masih banyak lagi peluang-peluang kuliah yang Mas Kan Hufat bekerja sama dengan universitas tersebut seperti teman-teman bisa kuliah ada pun beberapa santri menginginkan kuliah di luar negeri Alhamdulillah itu membawa kebanggaan luar biasa untuk Mas Kan Hufat walaupun Mas Kan Hufat belum bisa memfasilitasi karena kita belum punya jaringan untuk ke sana tapi nyatanya sudah ada 1-2 orang yang Alhamdulillah berhasil untuk kuliah di luar yang mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman ada Mia di sini kemarin Mia baru mengabari diperima di Lazer Mesir Masya Allah kemudian kalau tidak salah ada anak regular yang kemarin sempat diperima di Sudan Masya Allah jadi itu jadi motivasi teman-teman semua tapi yang jelas kami rumah dan pengurus pengasuh semuanya berpikir untuk santri-santri ini supaya terus bisa mengembangkan keilmuannya makanya Alhamdulillah selama 4 tahun berdiri Mas Kan Hufat pada akhirnya sudah mulai distandarisasi guru-gurunya harus dapat senat kemudian senat hafalan setoran kepada Sheikh Khan misalnya atau kepada Ustadz kemudian distandarisasi guru-gurunya harus mendapatkan sertifikat mata jazari misalnya jadi kita upgrade keilmuan terus supaya kita tidak berjalan di tempat dan teman-teman sekalian Mas Kan Hufat Alhamdulillah seperti yang teman-teman tahu semakin hari dalam penerimaan murid itu semakin ketat karena sudah mulai dikenal oleh orang sehingga yang mendaftar sangat banyak jadi kita seleksi dan akhirnya setelah seleksi mendapatkan yang bagus-bagus Masya Allah seperti yang kemarin Umar sudah bilang juga di Medan ada hampir seribu anak yang mendaftar akhirnya yang terpilih 60 kalau tidak salah 70 70 dari seribu anak bayangkan datang kualitasnya mereka itu anak-anak yang biasiswa anak-anak yang regular juga begitu ketika uman datang ke Bogor anak-anak regular ini tidak kalah hebat-hebatnya walaupun tidak sebanyak biasiswa tapi yang mendaftar ratusan anak dan kita cuma pilih sekitar 35 atau 40 anak dan sekarang sudah ada di Bogor dan itu bacaannya bagus, luar biasa sebagian ada yang sudah hafal sebagian yang sudah punya tabungan tapi rata-rata bacaannya sudah tidak ada PR lagi nah itu yang membuat keuntungan bagi mas tempat bahwa yang sudah bergabung di sini mereka yang bukan dari nol artinya mereka yang sudah punya basic mereka yang punya keilmuan juga yang akhirnya bisa terbagi kepada teman-temannya jadi harapannya perjuangan ini semangat ini terus dilanjutkan kepada teman-teman lanjutkan perjuangan dakwah ini apakah nanti teman-teman akan berkiprah di mas tempat atau teman-teman pulang kampung buka mas tempat di kampungnya masing-masing atau buka pesantrennya masing-masing menolok Quran masing-masing harapannya seperti itu supaya dakwah Al-Quran ini berkesinanggungan jadi teman-teman semua semangat terus ya ini kita sudah masuk bulan Oktober nanti kita akan libur panjang di bulan Januari awal insya Allah kembali bersama keluarga setelah itu teman-teman akan kembali lagi masuk dan selesai akan masuk kepada masyarakat untuk kembali transfer ilmunya atau keahliannya sesuai dengan bidangnya masing-masing dan bagi teman-teman yang ingin kuliah nanti kita lihat karena masih banyak peluang-peluang kuliah lainnya jadi sampai hari ini kita masih lihat satu persatu sebenarnya memantau satu persatu apa keahlian apa keahlian kalian masing-masing ada yang ahlinya dakwah ada yang ahlinya ngurusin ibu-ibu misalnya atau ada yang ahlinya ngurusin anak-anak atau ada yang ahlinya sukanya pegang handphone atau sukanya bikin film gitu atau ada yang jiwa sosialnya sangat tinggi yang bergabung kepada teman-teman yang berbagi sembahol apa-apa dan sebagainya jadi kita semuanya satu kesatuan maskan rupas gak akan bisa berjalan dengan kehebatan satu orang itu tidak pernah mungkin terjadi maskan rupas bisa ada sampai hari ini karena pertolongan Allah dengan niat yang lurus dan dengan kehebatan dari kalian-kalian semua yang sudah terjadi jadi tolong lanjutkan perjuangan dakwah Al-Quran ini dan doakan kami doakan Kumi doakan Kumi doakan Manda doakan keluarga kami doakan para guru-guru dan doakan terus agar maskan rupas bisa punya tempat pesantren sendiri karena sampai hari ini pesantrennya terhenti pembangunannya karena kita tidak ada dana sama sekali jadi teman-teman MPJ ini berjuang sangat keras untuk bisa mendapatkan dana agar penggunaan pesantren bisa itu baru pesantren tahap satu pun sudah berhenti karena gak ada dana teman-teman sekalian jadi kita teman-teman fokus sebagai pelajar saat ini murid teman-teman fokus untuk belajar saja tapi nanti masuk pada masa pengertian teman-teman tolong bantu seperti para family lainnya yang fokus untuk melakukan tugasnya fokus untuk melakukan ada yang tugasnya orang tua asum fokus untuk mengejar orang tua asum untuk membantu teman-teman jadi di masa teman-teman ini kalian dapat ilmu tapi sebagian besar juga dari bedik kalian bermanfaat untuk rumah apakah itu dengan ilmu apakah itu dengan tenaga seperti yang melakukan dengan orang TGPJ yang tubuhnya adalah sangkrip dan kemudian sekarang mempagi dan pada akhirnya jadi buat pengisian masker kalian adalah regenerasi itu jadi tolong bantu masker mempagi ini gimana ini merupakan ambil jari kita bersama-sama jadi sekian dulu dari Uma terima kasih semuanya selamat berikut di hari ini selamat berhujan mudah-mudahan masih bisa lanjutkan acaranya ya dan Uma bangga kepada kalian semua kalian orang-orang hebat orang-orang yang Uma muliakan insyaallah termasuk ahlullah ahlul quran insyaallah dan Uma yakin beberapa tahun ke depan sudah sangat hebat dan lembaga quran akan berdiri di masing-masing halaman kalian sendiri insyaallah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih